Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Pada kesempatan siang kali ini kami akan membahas tentang tanaman kacang panjang Untuk apa saja kah tanaman kacang panjang ini Dan dapatkah tanaman kacang panjang ini untuk mengobati penyakit diabetes Ini adalah tanaman kacang panjang kami Kami taruh di polybag kecil sekitar 35 x 35 Ini satu polybag ada tiga pohon Satu, dua, tiga Nah ini lumayan hasilnya Sekarang kita petik dahulu tanaman kacang panjang kami ini Cukup kami petik tiga saja tanaman kacang panjang kami ini Dan yang ini kami biarkan Karena untuk menjadi bibit lagi Jadi kami tidak perlu membeli bibit kembali Biarkan saja tua matang di pohon Kita petik lagi Ini kacang panjang merah Sudah kita petik tanaman kacang panjang kami ini Kami mendapatkan 3 kacang panjang hijau dan 3 kacang panjang merah Dan yang ini juga yang merah Kita biarkan saja tua Mengobati penyakit diabetes Bagaimana caranya ini adalah kacang panjang Ini baru testimoni saja Kami tidak punya farmakologi tanpa penelitian Tapi ini adalah testimoni dari sahabat-sahabat kami yang menggunakan tanaman kacang panjang ini Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara tanpa merebus Jadi kacang panjang ini kita langsung makan Satu hari Tiga ini Tiga kacang panjang Dimakan satu pada pagi hari Siang pada siang hari Dan malam sebelum tidur satu Selama satu bulan sudah terlihat efeknya Tetapi ada juga sahabat kami yang salah Kami suruh makan kacang panjang Kemudian dia membeli satu ikat kacang panjang Dan di blender Dan diminum Ketika periksa ke dokter Dokternya terheran-heran dan kaget Karena kadar gulanya sangat turun drastis Itu tidak baik Itu adalah cara yang salah Jadi kita harus makan Satu pada pagi hari Satu siang hari Dan satu malam hari Caranya adalah tanpa merebusnya Tetapi kita mengunyahnya Cara mengunyahnya Sampai benar-benar lembut Baru Kita telan Kita mengunyahnya Perlahan-lahan Minimal Tiga kali Kita mengunyahnya di dalam mulut kita Agar Enzim yang berada di Air liur kita Akan bereaksi Dengan jat-jat Antioxidan Dan vitamin Yang ada di dalam kacang panjang ini Mau yang hijau atau yang merah Sama saja Ini yang merah Apabila dimasak Juga akan menjadi hijau Tetapi Apabila dimakan mentah Dia mengandung Anti-kanker Atau anti-tumor Demikianlah penjelasan kami Tentang kacang panjang Untuk mengobati penyakit diabetes Kalian Memakannya secara rutin Selama 1-2 bulan Dan akan terlihat hasilnya Sampai disini dahulu Penjelasan kami Tentang kacang panjang Untuk mengobati penyakit diabetes Kurang lebihnya Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dan jangan lupa Salam Nandu